Jadi pada video kali ini kita akan membahas tanaman yang banyak sekali kita jumpai pada hari-hari besar Kristen seperti hari Natal Tanaman ini adalah pohon cemara dimana pada video kali ini adalah tempat proses mengembang biakan tanaman cemara Disini memang banyak sekali tanaman cemara tidak terlalu tinggi hanya berkisar 1,5 hingga 2 meter Dan tanaman ini memang belum dipindahkan ke dalam pot atau ditanam langsung di tanah Tetapi tanaman ini masih dibudidayakan dengan menggunakan polybag Jadi memang tanaman cemara ini juga bisa hidup di dalam pot ataupun di polybag Jadi untuk proses pemolybag lainnya sama seperti tanaman-tanaman yang lainnya Hanya membutuhkan media tanah yang subur dengan tingkat kelembapan yang cukup Selain itu pula tanaman cemara ini juga tidak membutuhkan banyak air atau bisa ketambahkan penyiramannya 1 kali sehari saja cukup Dan pada pembudayaan cemara ini bagian atas dari tanahnya dibelikan merang sebagai pupuk Cemara ini juga merupakan salah satu jenis tumbuhan asli di kawasan pesisir Mampu menahan gelombang pasang air laut dan laju air yang tinggi Jadi cemara ini memiliki manfaat untuk ditanami di daerah pesisir Jadi dia hampir sama seperti pohon-pohon kelapa Mempunyai manfaat ketika ditanam di pesisir Selain itu pula tanaman cemara ini merupakan salah satu jenis pohon konifer Yang merupakan hasil yang mampu menghasilkan oksigen dan mengurangi polusi udara Dengan menyerap gas karbon dioksida dari udara Oleh karena itu manfaat cemara sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem Dan memberikan udara segar bagi manusia dan hewan Jadi apabila kita meranam cemara ini di lingkungan kita juga sangat bagus Selain tanaman ini memiliki daun yang sangat lebat Dan memang pertumbuhannya yang sangat mudah Tanaman ini juga memiliki manfaat Dikarenakan tanaman ini mampu menyerap gas karbon dioksida dari udara Jadi membuat kita jauh lebih sehat Selain itu pula tanaman ini juga sangat mudah tumbuh Dan proses perawatannya juga sangat mudah Selain itu pula tanaman cemara ini berbeda daunnya dari beberapa tanaman-tanaman lainnya Jadi tanamannya untuk daunnya jauh lebih kecil-kecil Dan memang terlihat jauh lebih indah Selain itu pula batang dari tanaman cemara ini juga sedikit keras Jadi bagus untuk kita tanam di depan teras rumah Dan kita lihatkan agar tanaman ini bisa tumbuh menjadi besar Dan selain itu pula tanaman ini juga bisa kita tanam di pot Untuk dijadikan hiasan di dalam rumah Atau di teras-teras rumah juga Sangat bagus Selain itu pula perawatannya yang sangat mudah Daunnya yang sangat hijau Lalu manfaatnya yang sangat banyak Jadi tidak salah apabila tanaman cemara ini menjadi salah satu pilihan kita Untuk menanam poan cemara ini di lingkungan kita Dan memang proses menanaman poan cemara ini bisa melalui cangkok Juga bisa melalui biji dari pohon cemara itu sendiri Tetapi apabila kita ingin melakukan hasil yang cepat Dan jauh lebih besar kita bisa menggunakan Proses pencangkokan pada pohon cemara itu sendiri Dan jauh lebih besar Dan jauh lebih besar Terima kasih telah menonton